Anda masih ingat kawasan Kali Sentiong ke Mayaran Jakarta Pusat yang terlihat kumuh dan kotor? Nah, kini wajah Kali Sentiong sudah berubah. Setelah direlokasi, saudara kawasan ini bebas dari pemukiman kumuh dan lebih bersih. Warga sekitar pun merasakan dampak relokasi kali yang dilakukan pada Februari oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebagian wajah Jakarta mulai berubah. Kawasan yang sebelumnya kumuh dan kotor kini berubah wajah menjadi kawasan bersih dan sehat. Program normalisasi sejumlah kali dan relokasi warga di Bantaran Kali sudah menuai hasil positif. Lihatlah Kali Sentiong ke Mayaran Jakarta Pusat. Setelah direlokasi, Bantaran Kali Sentiong dibangun jalan inspeksi. Dampak relokasi Bantaran Kali Sentiong ini sudah dirasakan oleh warga sekitar. Rasa saya sebagai warga DKI, setuju aja sih program pemerintah ini masalah kebersihan masalahnya. Masalah yang di pinggir kali ini kan kumuh-kumir ini gak bagus dilihat juga. Saya setuju aja masalah itu sih. Setelah 10 bulan direlokasi dan diharuskan membayar sewa Rusunawa, warga yang terimbas relokasi Abdul Salim mengaku tidak keberatan direlokasi. Pindahkan ini nyaman? Alhamdulillah nyaman, gak ada masalah. Bantaran Kali Sentiong kini terlihat lebih bersih dan lebih luas. Setelah dilakukan relokasi di sepanjang Kali Sentiong kini, Kali Sentiong sudah bebas dari pemungkian warga. Normalisasi kali ini diharapkan nantinya dapat mencegah banjir yang kerap terjadi saat musim penghujan datang. Sabira Lubis, Yulisa Smito melaporkan dari Jakarta. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.